Ibu Nur seorang pemulung yang tinggal di Jalan Raja Moili merupakan sosok yang mulia. Hanya dengan pekerjaannya sebagai pemulung, ia berupaya menghidupi tujuh anak yatim yang tinggal bersamanya. Ibu Nur merupakan seorang sosok wanita renta dengan usia 78 tahun, merupakan seorang yang bisa dijadikan contoh. Dengan segala keterbatasannya, kini ia memelihara dan membiayai tujuh anak yatim yang tinggal bersamanya. Sejak ditinggal suaminya beberapa tahun lalu, kini ia berupaya mencari napkah seorang diri dengan menjadi pemulung guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurut Ibu Nur, memang cukup berat untuk membiayai tujuh anak yatim yang menjadi tanggung jawabnya. Apalagi sejak pandemi COVID-19, harga penjualan barang hasil memulungnya menurun tajam. Bila saat sebelum adanya wabah COVID-19, ia bisa menghasilkan uang sekitar 700 ribu rupiah per minggu, namun kini paling banyak hanya 200 ribu rupiah saja, akibat harga barang bekas terutama plastik yang sangat rendah. Namun dirinya sangat bersyukur karena masih ada saja masyarakat yang peduli dan memberikan bantuan. Dapat berapa kira-kira ini pendapatan? Saya kumpul Pak, itu dua minggu, satu minggu. Dulu biasa kita dapat 700, 500, sekarang 150, mana mau cukup sampai di muka satu bulan, satu minggu itu belum cukup Pak. Karena banyak kasihan, kita punya cucu. Ya, sulit, mau juga dibilang sulit Pak, tidak, dibilang juga tidak. Ya, sulit juga, karena istilahnya karena selama corona ini kan orang bilang bagi-bagi pesan tetia, Alhamdulillah banyak juga orang kan berhati mulia. Menurut Ibu Nur, ia mulai memulung sejak pukul 6 pagi dan terkadang baru pulang jam 9 malam. Selain mendapatkan barang bekas dari tempat sampah warga atau toko, ia juga sering mendapatkan barang bekas seperti karton dan plastik yang sudah dikumpulkan warga dan diambil saat ia melintas di depan rumahnya. Tim Liputan, TVRI, Sulawesi Tengah